Gelar ujian sekolah perdana SMTK Erwok hanya memiliki 18 murid. Sejak didirikan pada tahun 2017 melalui Yayasan Yosafat dan baru secara resmi memperoleh izin dari Ditjen Bin Mas Kristen RI pada tahun 2019 dengan nomor 477 tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019, sekolah menengah teologi Kristen Erwok Burmeso hanya memiliki 18 murid yang siap untuk mengikuti ujian sekolah pada tahun ini. Saat disambangi wartawan Ainis Jayapura di kantor Yayasan pada Senin Siang 27 Maret 2023, Pendeta John Polabek Wenda mengungkapkan dirinya sangat berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada SMTK Erwok untuk menyelenggarakan ujian sekolah pada tahun ini meskipun dengan kondisi sekolah yang sederhana dan murid yang minim. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, John Wenda sangat mengapresiasi antusias para murid yang tetap setia dan semangat mengikuti ujian sekolah. Dirinya sangat menaruh harapan penuh kepada pemerintah untuk dapat memberikan fasilitas yang layak kepada sekolah ini, sehingga proses belajar-mengajar di sekolah ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kami berjuang terus, berjuang sendiri secara swadaya, bergumul. Akhirnya Tuhan buat mujizat tahun ini bisa menyelenggarakan ujian sendiri di tempat ini. Walaupun fasilitas kami sangat sederhana, tapi proses belajar-mengajar sudah berjalan, dan akhirnya anak-anak kami 18 orang itu memiliki hak yang sama dengan anak-anak nusantara yang lain untuk mengikuti jinjang pendidikan lebih tinggi, bisa masuk di universitas-universitas yang lain, ataupun juga perguruan tinggi swasta. Sementara itu, Pendeta Carlos H. Ais, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Sekolah SMTK Rwok, mengatakan untuk mempermudah siswa-siswi dalam mengikuti ujian sekolah tahun ini, selama dua minggu pihaknya menggunakan pola asrama. Sementara dari 18 murid yang ada, hanya 12 murid yang mengikuti ujian pada hari pertama, sementara enam lainnya akan mengikuti di tahap susulan. Iya, dengan tadi kehadiran Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bambaramuraya, akhirnya menjawab semua isu informasi yang dibangun di luar sana, yang pernah mengatakan selama lima tahun bahwa sekolah ini adalah sekolah yang abal-abal, atau sekolah palsu atau sekolah yang tidak bisa melakukan apapun, tetapi dengan kehadiran Pak Kepala Dinas ini menjawab semuanya itu, membuktikan bahwa sekolah ini benar-benar sekolah yang sama nanti dengan sekolah-sekolah SMA yang ada di Indonesia. Ujian sekolah ini mulai dilaksanakan pada 27 Maret hingga dua minggu ke depan. Tim Liputan, Ainus Jayapura melaporkan.